Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyampaikan klarifikasi usai mendapatkan kritikan karena menggunakan diksi rakyat celata saat mengomentari kasus Gus Miftah. Klarifikasi mantan cubir Kemenhub itu disampaikan melalui akun Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan. Adita mengaku bahwa diksi rakyat celata yang digunakannya kurang tepat. Adita mengaku menggunakan diksi tersebut karena merujuk pada kampus besar bahasa Indonesia yang mana rakyat celata berarti rakyat biasa. Peristiwa tersebut kata Adita murni karena ketidak sengajaan. Menurutnya terjadi pergeseran makna dari diksi rakyat celata oleh karenanya ia meminta maaf atas adanya peristiwa tersebut. Diketahui Adita mendapat kritikan publik karena memakai diksi rakyat celata saat menyampaikan penyesalannya pada kasus Gus Miftah. Pernyataan Adita disampaikan saat dirinya diwawancara oleh salah satu stasiun televisi. Ia mewakili pihak istana menyesalkan ucapan Gus Miftah kepada gengak Esteh yang dinilai menghina. Adita mengatakan Presiden Prabowo Subianto selalu memihak kepada rakyat kecil. Namun jubit istana itu justru melanjutkan pernyataannya dengan mengucapkan rakyat celata. Bahkan Adita menyebut rakyat kecil dengan sebutan rakyat celata sebanyak dua kali. Sontak keungkapan Adita menuai sorotan publik. Dalam KBBI, rakyat celata adalah rakyat biasa. Namun rakyat celata kerap mendapat konotasi negatif di kalangan masyarakat. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.